Pondok Pesantren Jumlah tanaman porang yang dimiliki Pesantren mencapai 10.000 batang. Selain dikerjakan oleh para guru, para santri juga dilibatkan dalam kegiatan budidaya porang ini, mulai dari proses penanaman, perawatan, hingga proses panen dan penjualan. Alhamdulillah dengan begini tuh, kita tuh bisa diajarkan bertani, mandiri gitu. Penang gitu ya? Ya, senang Alhamdulillah. Sebelumnya udah tahu, mengenal namanya porang. Belum. Belum, baru di sini. Udah berapa lama nih, Pondok di sini? Kegiatan kurang lebih. Kegiatan berladang ini biasanya dilakukan setiap hari apa atau? Ya, gak mesti sih. Kadang pas lagi jam waktu kosong gitu, kita lagi gitu. Menurut pimpinan Pondok, kegiatan berladang ini menjadi salah satu pelajaran yang harus diberikan kepada para santri. Hal tersebut bertujuan untuk membekali mereka dengan ilmu, agar kelak siap menjadi individu yang mandiri saat kembali kepada masyarakat. Tidak hanya di sekolah, di kelas, tapi macam-macam. Ada yang di ladang, maka hari ini termasuk pelajaran di ladang, bagaimana cara menanam, merawat dan menanam porang. Juga di sisi lain, anak-anak ini tak latih untuk pedagang juga. Nanti ketika pemenangin panen yang nimbang-nimbang ini juga santri-santri yang kelas. Aminuddin menambahkan, selain untuk menambah kesejahteraan para guru dan santri, uang hasil penjualan porang juga digunakan untuk biaya operasional pesantren. Meski harganya kini mengalami penurunan, namun dirinya tetap optimis suatu saat akan kembali meningkat. Ega Patria, CTV, Ponorogo. Terima kasih.